Pelafon Farmasi RSUD Masohi rusak, box styrofoam dipakai tampung air hujan. Pelafon dan lantai gedung Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Masohi mulai rusak. Terdapat bolongan berukuran sedang hingga besar terlihat di langit-langit gedung hampir di sejumlah tempat. Bahkan cat tembok bangunan tersebut juga mulai luntur alias pudar. Di kalau musim hujan, air merembas turun dari langit-langit pelafon menggenangi ruang tersebut. Agar ruangan tidak kebanjiran, staff nakes menggunakan box styrofoam dan ember untuk menampung air hujan. Gedung Farmasi itu diketahui dibangun tahun 2018 dengan besaran anggaran kurang lebih 6 miliar rupiah. Kerusakan pelafon sudah terjadi sejak tahun lalu, padahal gedung Farmasi tersebut merupakan tempat mengambil atau menebus resep dokter. Kondisi ini diketahui saat Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Senin 8 Juli. Kegiatan kunjungan dipimpin Ketua Komisi, Arman Mualo, didampingi anggota Komisi 4 lainnya dalam rangka evaluasi kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan harmonisasi sebagai mitra kerja Komisi 4 DPRD. Dalam kunjungan tersebut, satu persatu ruangan di RSUD Masohi dikunjungi anggota Komisi 4, mulai dari IGD, ruang staf dan nakas, sentra penyuplai oksigen, ruang radiologi, ruang rawat inap, tempat pembuangan sementara, limbah B3, termasuk gedung Farmasi dan beberapa tempat yang dianggap penting. Hospital bed yang tersedia dalam IGD itu sangat terbatas, sehingga perlu ditambah. Selain itu, soal kebersihan ruangan IGD juga mendapat atensi Komisi. Ketua Komisi, Arman Mualo, dalam penjelasannya mengatakan, dari hasil kunjungan tersebut, Komisi mencatat sejumlah fasilitas yang perlu mendapat perhatian, agar dibenahi manajemen RSUD karena dianggap tidak representatif. Mualo berharap agar ke depannya rumah sakit umum daerah Masohi bisa lebih berkembang dan semakin meningkatkan pelayanan, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat. Menurut Mualo, temuan yang didapat saat kunjungan menjadi catatan penting. Untuk nantinya, Komisi akan membahas hal tersebut bersama pemerintah daerah. Kondisi ruangannya tidak bagus, banyak yang rusakan, banyak yang bocor, sehingga kami minta ini supaya dianggapkan di APBD 2025, supaya ada rehab total untuk ruang termasuk, karena itu parah sekali kondisinya itu. Jadi harusnya ada rehab total, bangunannya, karena di hampir seluruh ruangan itu bocor, ada bocor. Sehingga tidak bagus kalau digunakan, sehingga itu saya kira mungkin harus diperbaiki. Kami melakukan sidak ini untuk mendapatkan informasi di lapangan. Hari ini kami turun langsung, kami mengambil data di rumah sakit, supaya itu jadi bahan bagi kami, sehingga dalam evaluasi nanti di Komisi Jepat atau mungkin di Pembahasan Anggaran, itu bisa jadi rekomendasi ini bagi kami, supaya hal-hal yang perlu dibenai, dibenai. Sementara itu, PLH Direktur RSUD Masohi Hafiz Makayaino menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi 4 dan bertekad terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga RSUD menjadi pilihan utama dibandingkan dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya, termasuk di luar wilayah. Diketahui, Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah lulus akreditasi paripurna alias predikat bintang 5 dari 16 standar akreditasi. Akreditasi itu diperoleh setelah tim penilai Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia ke Masohi, Senin dan Selasa, 21 November 2023 lalu. Sebelumnya, Rumah Sakit Pelat Merah ini meraih predikat dasar pada periode 2012-2015, kemudian predikat bintang 1 perdana 2016 hingga 2019, dan predikat bintang 2 dasar periode 2019-2022.